Oke guys welcome back to my youtube channel The Alba Sekali ini kita masuk ke konten Futsal News Update Ada apa aja update-an terbaru mengenai Futsal Indonesia di pekan ini Langsung aja kita guys ya guys Let's go Oke guys kita masuk ke update Futsal News yang pertama ada kembalinya Hector Soto Yang sebelumnya mengundurkan diri untuk musim ini Dari Bintang Timur Surabaya Kembali lagi menangani tim Bintang Timur Surabaya Mungkin ini melihat permainan dari Bintang Timur Surabaya Yang banyak disorot Kurang memuaskan dengan melihat komposisi pemain yang sangat-sangat mempuni Membuat tim BTS kembali memanggil coach Soto untuk menangani Bintang Timur Surabaya Dan coach sebelumnya Rei Suso akan menjadi asisten pelatih di Bintang Timur Surabaya Kita masuk ke berita yang kedua Ada Kaisar Silitonga yang pamit mundur dari Pelindo Mutiara Kemunduran Kaisar Silitonga ini dikarenakan ingin fokus untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit di Jakarta Maka dari itu Kaisar Silitonga mengundurkan diri dari Pelindo dan balik ke Jakarta Sementara itu Pelindo kehilangan pivot yang berpengalaman yang sangat-sangat dibutuhkan untuk mengangkat performa Pelindo Namun Kaisar Silitonga memilih untuk lebih fokus untuk mengurus orang tuanya yang sakit Semoga lekas sembuh untuk orang tuanya dari Kaisar Silitonga Kabar selanjutnya pemain asing dari Vovagia Famos King Ali Abidin mengalami cedera saat menghadapi IPC Pelindo Dan membuat dia absen di laga selanjutnya Saat menghadapi IPC Pelindo Ali Abidin tidak dapat melanjutkan pertandingan hingga selesai Di pertandingan selanjutnya menghadapi Sadakarta Vovagia Famos kehilangan Ali Abidin yang masih mengalami cedera Kita doakan semoga cepat sembuh ya buat Ali Abidin dan dapat berjuang kembali bersama Vovagia Famos Dan dari tim pendekar United F. Rinaldi absen di pekan keempat di seri Surabaya ini karena mengalami sakit Terlihat dari unggahan pendekar United F. Rinaldi lagi dirawat di rumah sakit Semoga cepat sembuh untuk Uda F. Rinaldi dan segera bergabung bersama tim pendekar United Oke kita lanjut ke berita selanjutnya Beberapa pemain Indonesia upload ke Liga Luar Negeri Yang baru saja diumumkan ada Andika Riki yang bergabung bersama Trengganu Futsal Sebelumnya Andika Riki bermain di Liga Timor Leste Ini adalah pengalaman kedua dia bermain di luar Indonesia yang sebelumnya di Timor Leste Dan musim ini akan bermain di Malaysia Premier League Di sebelumnya ada Anzar atau Anca yang sudah bergabung bersama Kuala Lumpur City Terus Kenneth Eriksen bergabung bersama KPT PST Mustang Iqbal Pasaribu bersama Penang Futsal Dan yang terakhir ada salah satu pelatih Indonesia Bergabung juga bersama salah satu tim futsal Di Brunei Darussalam yaitu Kasuka Arauda Kasuka Arauda mengontrak Coach Wahyu Trianto atau yang sering dikenal Coach BW Untuk mengarungi Liga Futsal Brunei musim ini Kita doakan yang terbaik untuk para pemain dan pelatih yang saat ini berkarir di luar Indonesia Sukses selalu Oke guys itu tadi update-an terbaru mengenai Futsal Indonesia Di pekan ini Ya kita doakan Beberapa pemain yang berkarir di luar Indonesia atau di luar negeri Dan pelatih yang berkarir di luar negeri Semoga sukses untuk karirnya dan pemain-pemain yang cederah Semoga cepat sembuh ya guys Mungkin itu dulu update-an terbaru mengenai Futsal Indonesia Sampai ketemu di Futsal News Update minggu depan Dan jangan lupa support terus channel youtube saya The Albars Dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya guys Oke jangan lupa ya guys Bye Bye